Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Widiarto 83 mobil balik papan kali ini kita bertemu lagi dengan mobil Grandmax jadi kali ini saya akan review atau tutorial bagaimana cara membersihkan OCV OCV ini ya OCV oil control valve pada Grandmax 1,5 yang sudah menggunakan teknologi VVTI jadi ada penambahan VVTI jadi teman-teman perlu diketahui VVTI itu pertama kepanjangan dari variable valve timing intelligent jadi timing katup itu diatur secara berubah-ubah melalui camshaft pada katup intake camshaft intake di sebelah sini yang dekat dengan intake manifold kenapa sih kok harus diatur atau harus dirubah-rubah sesuai dengan kinerja mesin pada sistem VVTI ini tujuannya apa jadi tujuannya teman-teman ya ketika mesin bekerja pada saat langkah hisap kalau misalnya katup itu dibuka pada saat 0 derajat ya misalnya pas piston turun kemudian katup terbuka baru terbuka maka akan ada keterlambatan udara masuk tapi pada VVTI ini akan dibuka dipercepat jadi pada saat akhir langkah buang akhir langkah buang ya pada saat piston bergerak ke atas segini akhir langkah buang maka katup in sudah mulai membuka kemudian ada pertanyaan mungkin ada pertanyaan apakah gas buang tidak kembali ke ini ya tidak masuk ke intake manifold jadi teman-teman gas buang pada saat posisi piston naik itu sudah mengarah ke katup exhaust jadi pada saat kondisi itu dengan dengan adanya tekanan yang tinggi kemudian arah aliran sudah ke arah muffler kemudian hambatan aliran itu lebih besar di sisi di sisi intake maka yang terjadi adalah gas buang tetap mengalir melalui katup exhaust kemudian dengan aliran katup exhaust ini maka gas baru atau gas yang dari intake manifold ini ya campuran udara dan benerbakar yang ada di intake manifold itu malah sudah mulai ketarik masuk ke dalam ruang mesin ke dalam ruang silinder maksud saya ke dalam ruang silinder sehingga pada saat terjadi akhir langkah buang mulai udara masuk maka yang terjadi adalah pada saat langkah isap dimulai gas buang itu sudah mulai bergerak masuk ke dalam silinder sehingga lebih volumenya lebih besar jadi itu secara singkat semoga teman-teman paham kemudian yang mempengaruhi kinerja VVTA itu apa sih jadi VVTA itu ada VVTA controller ya teman-teman ada di bagian depan dari camshaft ini bagian depan camshaft ini kan ada benjol disini ya membesar disini di bagian sini nah kinerjanya dari VVTA controller itu diatur oleh aliran oli yang mengalir melalui OCV oil control valve OCV ini bekerja berdasarkan kontrol dari ECU seperti itu nah kalau misalnya OCV ini macet atau pergerakannya kurang semut kurang bagus maka pergerakan atau timing katup yang harusnya bergerak dengan baik atau sesuai dengan perintah ECU dengan baik maka dia akan tidak bekerja dengan baik di dalam mesin ini pada saat mesin bekerja untuk itu perlu kita lakukan pembersihan di OCV ini ya jadi cara pembersihan bagaimana langsung kita lihat video berikut ini di OCV ini ada ada soketnya teman-teman pertama kita lepas soket OCV dulu kemudian disini ada baut 10 kita lepas kita lepas oke kita lepas disini teman-teman hati-hati kalau melepas ini bisa ini ya kalau misalnya jatuh jatuh itu sih yang bahaya bautnya hilang ini ya bautnya 10 kemudian ini kita cabut boleh kita putar-putar dulu teman-teman ya biar biar apa namanya pada saat cabutnya enak kita putar-putar sedikit kemudian kita re nariknya gak boleh ini aja takut patah jadi dipegang jadi kita tarik gitu ya oke udah terlepas nah disinilah teman-teman ya kerja dari VVTA itu ditentukan kalau misalnya sampai ini berkerak biasanya karena karena ini karena jarang servis kemudian pakai oli yang tidak tepat atau olinya jarang ganti itu juga akan menyebabkan mancetnya valve yang dari sini jadi ini kerjanya maju-mundur oke langsung kita bersihkan O-ringnya ini kita copot supaya tidak rusak nanti ya pada saat terkena dari CRC kita temprotin oke kemudian kita bersihkan lagi di sebelahnya kita bersihkan lagi teman-teman di sebelahnya oke ya ini kita semprotin posisi dalamnya juga nah setelah posisi seperti ini sudah bersih baru kita semprot dengan angin oke teman-teman langsung disemprot dengan angin setelah itu baru di keringkan dan dipasang lagi silnya oke ini teman-teman ya sudah saya pasang sil kemudian ini sudah dalam keadaan bersih sekarang kita proses pemasangan oke sekarang saya pasang teman-teman ya ini saya pasang disini pasang oke jangan lupa pasang bautnya baut 10 nah sebelum asang pastikan lurus dulu ini bautnya supaya tidak tidak jatuh pakai filling teman-teman ya baru kita pasang baut 10 oke sudah terpasang baut 10 baru kita kencangkan kita percepat dengan kunci sudah baru kita kerasin karena baut 10 biasa aja kencanginnya oke setelah itu baru kita pasang soketnya setelah itu baru kita tes hidupkan teman-teman ya hidupkan nah bukan kita sudah memastikan OCV ini bersih berarti mobil ini kinerja VT-nya sudah maksimal oke segitu aja teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax